Hai semua, kembali lagi di Youtube channel IOFest Di video sebelumnya sudah dibahas apa itu jenis reksadana pendapatan tetap Kali ini bersama saya, Indi Astika, kita akan bahas jenis reksadana konvensional yang ketiga Yaitu reksadana campuran Tapi sebelum itu, subscribe dulu yuk Youtube channel IOFest Dan juga klik tombol loncengnya Dan jangan lupa, tonton videonya sampai habis Agar kamu nggak ketinggalan informasi penting pada topik kali ini Reksadana campuran adalah reksadana yang melakukan investasi pada efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang Dan atau instrumen pasar uang dalam negeri yang masing-masing paling banyak 79% dari nilai aktifa bersih Dimana dalam portfolio reksadana tersebut wajib terdapat efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang Reksadana campuran cocok untuk kalian yang memiliki profil resiko moderat dalam berinvestasi Serta memiliki time frame berinvestasi 3 hingga 5 tahun Mengingat resiko fluktuasi yang lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap Selanjutnya, tips memilih reksadana Kamu bisa pilih manajer investasi yang terpercaya Salah satunya dengan cara kamu bisa melihat reputasinya dan dana kelolaannya Atau aset under managementnya Semakin besar AUM yang dikelolanya, manajer investasi semakin berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat Dan sebaiknya kamu pilih yang top 10 manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar Gimana? Sudah paham belum tentang reksadana campuran? Kalau kamu masih kepo tentang reksadana, di part selanjutnya akan dibahas jenis reksadana konvensional yang terakhir Yaitu reksadana saham Jadi stay tune terus ya See you in the next video Ayo fast, ayo investasi Bye!